Bi, saya keluar sebentar ya. Ada kerja bakti di komplek ini. Tolong Bibi bersihin rumah ya. Baik, Bos King. Terima kasih ya, Bi. Tunggu sebentar! Wah, Mama. Ini tumpah kamu bekerja sebagai pembantu? Tuh, besar banget. Mau besar ataupun kecil, rumah ini itu milik orang lain. Ayo, bantu Mama bekerja. Jangan sentuh barang orang lain. Kalau rusak, kita nggak bisa ganti rugi. Halo, gimana tuh angkat reguninya di rumah? Loh, ini bukannya. Kenapa kamu jadi tukang satu jalanan sekarang? Kalian mau kemana? Malam ini kita mau adain party. Wira undang kami ke rumahnya. Dengar-dengar nih ya, rumahnya itu seharga 100 miliar. Iya, rumahku ada di komplek permata nomor 70. Itu kan alapan rumahku. Ibuku baru aja belikannya buat hati. Kamu bilang komplek permata nomor 70 itu rumah kamu? Ya iyalah, rumahku. Masa rumahmu? Ngapain aku ngadain party kalau bukan rumahku? Oh iya, aku ini kan temenmu. Kira-kira aku diundang nggak ya ke party ini? Bener juga ya? Hah, pekerja sepertimu mau seumur hidup pun nggak akan mampu beli rumah mewah seperti itu. Nggak apa-apa, biar kamu juga bisa lihat kehidupan orang kaya, ya nggak? Ayo pergi. Aku mau lihat bagaimana kamu bermohon. Masalah, ini adalah rumahku. Kalian bisa datang kapan aja. Bagaimana ya dia bisa masuk ke rumahku? Wah, Wira. Rumahmu besar sekali. Kamar mandinya aja lebih besar daripada kamar tidurku. Apalagi, harga rumah ini pasti lebih dari 100 miliar. Kalau karyawan kayak kita, pasti butuh waktu 300 tahun buat bisa beli rumah ini. Jangan mengandalkan gajimu untuk memilih rumah seperti ini. Tapi mengandalkan warisan. Wah, Wira. Aku jadi iris sama kamu. Punya ibu yang kaya dan juga sayang sama kamu. Kenapa dulu kita nggak tahu ya kamu orang kaya? Ya, aku terakhir kaya mau gimana lagi? Apa yang kamu tertawakan? Iri ya? Eh, King. Kamu tinggal di mana sekarang? Apa sudah beli rumah? Aku tinggal di... Seorang tukang satu jalanan. Mana mungkin punya rumah. Paling tinggal di grup. Bro, kita ini kan semua topeng. Jangan bicara begitu kasar dong. Ngomong-ngomong soal temen, aku jadi ingat. Orang tuamu jauh lebih bakar kan? Orang tuamu dulu ya, selalu aja pamer anaknya peringkat satu lah di kelas. Lihat, masa depannya katanya akan sukses. Tapi pada akhirnya, itu sama aja kayak pedagang keki lima. Kita itu emang temenan. Tapi jangan salahkan aku jika tidak kebantumu. Gaji tukang sapu jalanan itu nggak seberapa. Atau gini aja. Kamu jadi pembantu di rumahku selama 10 tahun atau lebih? Mungkin kamu cuma bisa beli satu kerami yang ada di rumahku. Kamu begitu kaya? Kami sebagai tamu, masa nggak ada sepotong buang apa hidangkan buat kami? Apakah kamu sebagai peluang rumah nggak malu ya? Siapa bilang seperti itu? Ayo, aku traktir kalian makan melon. Eh, apakah kamu yakin? Ini adalah melon Yuba Riki loh. Bukannya ini cuma buah melon biasa. Aku mau makan apa? Emang aku harus minta persetujuanmu dulu? Bicik, bisa tolong ke sini Yuba ya. Jelasin ke saya apa yang berjaya ini. Eh, Wira. Kalau ini enak sekali, ada lagi nggak? Jangan khawatir. Eh, makan, makan, makan. Wira, apa yang kamu lakukan? Ternyata kamu malah mengambil kesempatan ketika Bos King nggak ada di rumah. Kamu malah menyentuh barang-barangnya. Bos King, maafkan saya. Saya tidak kompeten sebagai pembantu. Sehingga putra saya bisa menyelinap masuk ke dalam rumah ini. Ibunya Wira, ternyata seorang pembantu. Ternyata rumah ini punya King Kevin ya? Tidak mungkin. Orang tuanya hanya penjual lebih bakar. Mana mungkin punya rumah sebesar ini? Iya, Udang. Kita tidak memiliki orang tua yang kaya. Tapi kita juga menginginkan hidup yang lebih baik kan? Dan kamu memilih malas bekerja dan suka berbohong. Sedangkan aku memilih bekerja keras. Bos King, maafkan saya. Nanti ketika pulang, saya pasti akan memberi dia pelajaran. Ayo pulang! Jangan pergi dulu. Buah melonnya belum dibayar. Bukankah cuma dua buah melon? Aku bayar kamu sekalian. Oke. Satu buah melon New Barri King. Harganya 600 juta. Karena kita adalah teman lama. Dua melon, satu miliar. Kamu mau bayar debit atau cash? Terima kasih.